Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi di Bekas Tobi Channel Membahas seputaran ciri-ciri sepatu original Dan perbandingan dengan sepatu yang pekat tokawe Khusus di sepatu bekas atau second Namun bisa juga dipraktekan di sepatu yang baru Untuk pembahasan di konten kali ini Saya akan membahas Kembali Perbedaan desain sepatu dari Sepatu brand new balance Yaitu new balance Tipe 990 V5 Made in USA warna black Ini juga terkait Dari Pertanyaannya Dari subscriber atau viewers Yang telah menanyakan pertanyaan tersebut Terkait perbedaannya Dimana dari Sepatu new balance 990 V5 Made in USA ini Warna black Jadi beliau menanyakan Melalui Akun Instagram saya Buat teman-teman yang mau menanyakan sepatu teman-teman Boleh Tanyakan langsung Tanyakan langsung Melalui akun Instagram saya Link akun Instagram saya Saya tuliskan di deskripsi video ini Oke Saya akan tampilkan terlebih dahulu Contoh foto dari tag dan sepatunya Di sebelah sini teman-teman Ini sepatu new balance Tipe 990 V5 Made in USA warna black Untuk contoh foto ini Tag dan sepatunya ini fake ya teman-teman Ini KW Dan saya akan Membandingkan Sepatu KW ini fake ini Desain sepatunya Perbedaannya Dengan Sepatu yang original Perbedaan desainnya di mana Teman-teman bisa perhatikan Contoh foto yang akan saya tampilkan Di layar video Dan dengarkan penjelasan dari saya Oke teman-teman Ini dia Contoh foto dari Sepatu new balance Tipe 990 V5 Made in USA warna black Untuk contoh foto yang uri Di sebelah kiri Dan untuk contoh foto yang fake Di sebelah kanan Dan telah saya berikan Tanda panah berwarna merah Ada 4 Desain yang berbeda Antara sepatu yang fake Dan yang originalnya Langsung saja Saya akan jelaskan Yang pertama Teman-teman perhatikan Tanda panah di logo N Desain logo N ini Di sepatu yang fake Dia lebih Atau sedikit lebih besar Ketimbang logo N Di sepatu yang originalnya Ini perbedaannya ya Untuk logo N Di panel samping Di sepatu new balance Tipe 990 V5 Made in USA warna black Ini yang pertama Yang kedua Teman-teman perhatikan Tanda panah di bawahnya Yaitu terletak Di bagian midsole Di sepatu yang fake ya Teman-teman perhatikan Desain warnanya Desain warna Di sepatu yang fake ini Warna abu-abunya Cenderung berbeda Dan sangat berbeda Dengan desain warna Di sepatu yang originalnya Di bagian midsole juga Di sepatu yang original ini Warna abu-abu Namun Warna abu-abunya berbeda ya Dengan sepatu yang fake Di sepatu yang fake ini Warna abu-abunya ini Cenderung Seperti Ada sentuhan warna birunya sedikit Dan kemudian Perbedaan warnanya juga Ini Ada dua bagian yang berbeda Di sepatu yang original Teman-teman bisa perhatikan Di warna midsole nya Desain warna Midsole Di sepatu yang original ini Ada dua bagian Warna abu-abunya Tidak set warna Jadi Di bagian tengah Sampai dengan ke depan Warna midsole nya itu Warna abu-abu tua Dan bagian tengah Sampai dengan heel counter Ke belakang Warna abu-abunya sedikit Lebih mudah Jadi Ada dua Warna abu-abu yang berbeda Di bagian midsole Sementara Di sepatu yang fake Warna midsole nya sendiri Warna Abu-abunya Cenderung Satu warna Dari depan Sampai dengan ke belakang Ini yang kedua ya Yang kemudian Yang ketiga Dan yang keempat Desain Di bagian Keras sepatu ya Teman-teman bisa perhatikan Tanda panah Yang di belakangnya Di bagian panel Tengah Di Di tepi Atau Tepat di bagian Keras sepatunya Yaitu di desain Yang berbahan Sintetik Yang ada Grip ya Atau garis-garis Motifnya Teman-teman bisa perhatikan Di warna Perbedaan warna Di sepatu yang fake ini Di motif garis-garis Di desain sintetik ini Berbeda warna dengan Desain yang serupa Di sepatu yang originalnya Kemudian Teman-teman bisa perhatikan Di sebelahnya Tepat Sebelah-sebelahan Desain yang ini ya Desain Bahan Tekstilnya Polanya Teman-teman bisa perhatikan Polanya Sesuai dengan tanda panah Yang telah saya berikan Di contoh foto Di sepatu yang fake Desainnya Pola desainnya Teman-teman perhatikan Di sepatu yang fake ini Cenderung Desain polanya Dia Membentuk oval Dan tidak rapi Teman-teman Sementara Di sepatu yang original Teman-teman bisa perhatikan Di desain yang sama Di sepatu yang original Dia lebih rapi Desainnya Di bahan tekstilnya Di sebelah Bahan sintetik Yang Motif garis-garis Jadi Desain ini Di sepatu yang original Desain polanya Dia lebih rapi Dan cenderung Membentuk Persegi Jadi itu Bedanya Ada Empat Desain yang berbeda Antara sepatu Yang fake ini Dengan sepatu yang original Demikian Oke teman-teman Itu tadi Perbedaan Dari panel samping Dari desain Sepatu New Balance Tipe 990 V5 Made in USA Warna black ini Kemudian Perbedaan desain selanjutnya Saya akan tampilkan Di layar video Dan teman-teman Perhatikan Beserta Dengarkan kembali Penjelasan dari saya Oke teman-teman Ini dia Desain heel contour Atau tumit belakang sepatu Desain keseluruhannya Untuk contoh foto Desain heel contour Di sepatu yang fake Ada di sebelah kiri Contoh fotonya Dan di Yang original Ada di sebelah kanan Posisi desain heel contour Atau desain sepatunya Di sepatu yang fake ini Saya sudah berikan Tanda panah Ada dua Berwarna merah Ada dua Bagian Desain yang berbeda Antara sepatu yang fake Dan yang originalnya Yang pertama Yang pertama teman-teman Perhatikan Tanda panah di atas Yaitu tepat Di logo V nya Bedanya Logo V Di sepatu yang fake ini Dengan sepatu yang original Logo V Di sepatu yang fake Cenderung lebih besar Perhatikan Logo V Di sepatu yang original Dia desain polanya Dan desain logo V Dia Cenderung sedikit Lebih kecil Ini yang pertama Yang kedua Teman-teman bisa perhatikan Desain background Tepatnya Di logo NB Yang telah saya berikan Tanda panah Di atas midsole Posisinya Lihat Contoh foto Di sepatu yang fake ini Bukan logo NB Maksud saya Bukan logo NB Yang teman-teman Perhatikan Tapi desain Pola backgroundnya Yang terdapat Logo NB Di sepatu yang fake ini Desain tersebut Tepatnya di atas Midsole Yang warna abu-abu Dia kurang Melengkung Atau menonjol Untuk desain tersebut Biasanya Desain tersebut Lebih Melengkung Atau menonjol Tepat di atas Logo NB Perhatikan Di desain yang original Ini yang benar Jadi desain tersebut Desain background Yang terdapat logo NB Atau tulisan NB Di desain heel counter Tepatnya di atas Midsole Yang berwarna Abu-abu Desain tersebut Dia lebih melengkung Tepat di atas Tulisan NB Lebih melengkung Atau lebih menonjol Jadi demikian Perbedaannya Antara desain heel counter Di sepatu yang fake Dan yang original Dari sepatu New Balance Tipe 990 V5 Made in USA Warna black ini Demikian Oke teman-teman Itu saja Perbedaan Yang saya ketahui Buat teman-teman Praktikan di rumah Dari sepatu New Balance Tipe 990 V5 Made in USA Warna black ini Sebenarnya Tipe ini Sudah saya Buatkan video Namun dengan Warna yang berbeda Dengan kode style Yang berbeda Tentunya Kalau teman-teman Ada tambahan Terkait ciri-ciri Perbedaan Desain dari Kedua sepatu Selain apa Yang sudah saya sampaikan Teman-teman Tinggal tambahkan Aja di kolom komentar Sehingga kita semua Dapat menambah Wawasan lebih Terkait Perbedaan Dari kedua sepatu Antara sepatu yang fake Dan yang original Dari sepatu New Balance Tipe 990 V5 Made in USA Ini Warna black Oke teman-teman Mudah-mudahan Informasi Yang saya sampaikan Bermanfaat Kalau ada Kekiliruan Atau kesalahan Saya mau maaf Kalau ada Kata-kata Kalimat saya Yang kurang jelas Atau berlibet Harap maklum Aja teman-teman Support terus channel ini Dengan cara Di like Di share Dan tentunya Jangan lupa Di subscribe Kita akan bertemu lagi Di konten Atau pembahasan Sepatul lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh